Halo guys, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada Jadi gue tadi nemu artikel yang cukup menarik buat dibahas ya Dimana dari Japan Station mengatakan kalau polisi Jepang di Tokyo terciduk Nah itu, ngenyalin video erotis dari tersangka yang mereka ciduk Jadi disini diceritakan bahwa polisinya itu nangkap tersangka ya Jadi smartphone-nya dijadiin barang bukti Dan setelah penyelidikan selesai, si polisinya permisi ke toilet Ternyata dia nyalin video erotis yang ada di dalam smartphone si tersangka Paling jaff kali ya Yang bodohnya ya itu polisinya ngenyalin videonya itu dari line ya Jadi dia kirim via line videonya mungkin dia upload ke line dia Jadi pas dibalikin lagi ponselnya ke tersangka Dan lucunya juga ini ponselnya dibalikin lagi ke tersangka Malah tersangkanya yang bilang ini kok ada histori pengiriman History line dan line-nya pas ke si polisi Jadi si polisinya ke ciduk Dia udah ngirim video dari HP dari si tersangka Jadi agak lucu juga sih Kok bisa polisinya segoblok ini Harusnya paling nggak kalau dia mau nyimpan pun dari media lain Dia upload ke cloud online atau gimana gitu Pokoknya jangan dari line lah Gokil aja istilahnya Jadi disini dia dicemeh ya Dan sama netizen Dan lagi yang terburuknya adalah Dia sebenarnya dihukum cuman potong gaji dua bulan Tapi karena dia juga kayaknya kena tekanan juga Ngerasa malu juga akhirnya dia memutuskan buat mengundurkan diri dari posisinya secara sukarela Kasian juga ya kalau dipikir-pikir Padahal masalahnya bisa dibilang sepele sih Dimaafin aja nggak apa-apa harusnya Tapi gara-gara itu dia kehilangan pekerjaannya Buat link beritanya ada di deskripsi video ini ya